Balung kuning biasanya ditujukan bagi seseorang yang sejak kecil rentan terhadap gangguan supranatural. Hal ini merupakan kelebihan yang sudah ada sejak lahir. Meskipun balung kuning merupakan kelebihan yang tidak bisa diubah, namun banyak juga seseorang dengan kelebihan ini dapat mengasah hal tersebut dengan baik. Jika berhasil mengolah kemampuan ini dengan baik, maka seseorang yang dijuluki balung kuning akan mampu mengontrol dirinya sehingga tidak mudah tertekan terhadap fenomena gaib. Nah, mengolah kelebihan seperti ini tentu tidak mudah. Perlu adanya tirakat khusus dan juga mental yang kuat supaya dapat diolah dengan baik. Jika tidak memiliki mental yang kuat, ya kemungkinan balung kuning akan tetap menjadi orang yang mudah tertekan terhadap fenomena gaib. Nah, seiring bertambahnya umur si balung kuning, maka kemampuannya tersebut juga akan berkembang. Misalnya, awalnya ia hanya mampu melihat makhluk gaib, karena bertambahnya umur sehingga ia mampu berkomunikasi dengan makhluk gaib tersebut. Jika di antara kalian ada yang memiliki kelebihan seperti ini, maka olahlah kemampuan tersebut dengan baik, sehingga kamu akan merasa bahwa kelebihan yang kamu miliki ini bukanlah gangguan yang menakutkan.